Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya Arifin Zain Sekarang kita lagi berada di Pasar Luwa Di kota Jidda Jadi di Jidda itu ada Pasar Luwa Pasar bekas Barang-barang bekas termasuk juga baju-baju Barang-barang yang lainnya Itu dijual bebas di Pasar Luwa ini Nah biasanya pengunjungnya banyak ini ya Banyak dari orang Filipin atau ada orang Indonesia juga Jadi dari orang-orang asing semuanya Jadi kalau anda penasaran Seperti apakah Pasar Luwa di kota Jidda ini Tonton terus ya video ini Dan jangan lupa di subscribe dan di share dan di komen Biar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting Dari channel ini Dari channel Arifin Zain ini Oke tonton terus Dan Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ya di Pasar Luwa Tepatnya yang berada di kota Jidda Nah Pasar Luwa ini menyediakan beberapa barang-barang bekas Yang nanti saudara-saudariku akan tahu ya Bagaimana keadaan Pasar Luwa di kota Jidda ini Nah mungkin setelah kemarin kota Jidda ini di guyu hujan Mungkin banyak ya barang-barang bekas yang tersedia disitu Jadi ikutin terus ya Channel ini jangan lupa sebelum habis menonton Di komen dan di like ya Oke kita sekarang akan menuju ke tempat Pasar Luwa tersebut Yang sudah dekat di hadapan kita Sekarang kita mulai dari sini ya saudara-saudariku Ketika kita masuk mau masuk ternyata sudah ada ya Sudah banyak disini orang jualan barang-barang bekas Nah ini kita lihat termasuk juga baju-baju Juga ada sepeda disini ya Dan biasanya yang menjual ini banyak orang-orang hitam Yang berada di kota Jidda ini Ini semuanya barang-barang bekas yang dijual disini Dengan harga yang relatif morah ya Dari 2 rial sampai 10 rial saja Nah pengunjungnya kalau di pagi hari ini ini sangat banyak sekali Karena di pagi hari ini kan hari Jumat Jadi hari Jumat itu hari libur Bagi pekerja di Arab Saudi Baik itu orang Saudi ataupun orang asing Seperti inilah saudara-saudariku keadaan Di Pasar Luwak Yang berada di kota Jidda ini Di pagi hari ini banyak dipadati oleh orang-orang Yang itu juga ada yang jualan buah Ada unjur buah Ada orang yang jualan sayur-sayuran Disini lagi ada orang jualan peralatan-peralatan Termasuk sabun cuci Sabun mandi Semua tersedia disini saudara-saudariku Sekarang kita lebih dalam lagi Masuk ke area Pasar Luwak ini Wow ternyata ya Saudara-saudariku banyak baju-baju bekas Yang dijual di daerah sini Di daerah Luwak Ini coba kita lihat Pengunjungnya itu ada juga yang cewek Ini juga sepatu-sepatu bekas Yang dijual dengan harga 2 rial sampai 10 rial saja Sekarang kita akan menelusuri tempat-tempat atau dualan Baju bekas ini dari tengah Ada yang dipakai hanger barangnya ya Ada yang dibawah berserakan ya Dan ini rupanya para pengunjung lagi menikmati barang-barang bekas yang berada di pasar ini Dan perlu diketahui biasanya pasar ini bukanya cuma di pagi hari saja Dan kalau sore itu dibuka cuma sebagian saja Karena disini juga ada sebelah Ada disebelah juga pasar-pasar yang menyediakan barang bekas juga Cuma barangnya lebih bagus Lebih bagus dari tempat ini ya Jadi buat saudara-saudariku yang penasaran dengan pasar Luwak ini Khususnya yang berada di Jeddah Itu datangnya di pagi hari ini Di pagi hari habis sholat subuh Itu biasanya ramai disini dengan pengunjung Dan coba kita lihat di depan kita Ada sepatu Wow Ini sepatu Adidas ya Branded ini Ini bukan barang bekas ini saudara-saudariku Ini barang sutiran Surtiran yang agak cacat Biasanya kan gak masuk ke showroom atau ke toko-toko Makanya dijual disini dengan harga murah Ini semuanya merk Adidas Ini bagus-bagus ya Dan barangnya seperti baru Seperti baru tapi sayangnya warna putih semuanya Dan coba kita lihat di depan kita Wow banyak rupanya orang jualan sepeda juga ya Dan ada orang jualan nasi Sarapan orang Filipin di sebelah kiri kita Dan sekarang kita akan ke tempat lain Ini ada orang jualan laptop juga Laptop, ipad ya Termasuk juga hp-hp bekas Termasuk juga barang-barang elektronik ya Dijual di tempat ini dengan harga yang murah Jadi kita harus pintar-pintar memilih ya Apabila tidak ahli elektronik Biasanya ketika sampai ke rumah itu mati barangnya Juga ini ada jual jam tangan Dengan jam ini yang kita pegang Ini Gucci Oh ternyata bukan Gucci ini ya Ini Garucci Ini Garucci Bukan ini Bukan brand ini ya Tapi tiruan dari Gucci Tapi bagus loh Ini dijual dengan harga 80 rial 80 rial saja Nah mari kita pindah ke tempat lain ya Saudara-saudariku Inilah deretan-deretan orang yang jualan Yang menyediakan barang-barang bekas Yang berada di pasar loa Atau yang dikenal dengan pasar harat disini Nah itulah orang jualan Baju itu Sumpahnya ada banyak cewek ya Yang ada disini Dan di sebelah kiri kita Ini banyak orang jualan barang-barang elektronik Termasuk kabel HP bekas Dan juga ada Jam tangan Itu coba kita lihat Juga ada sabun juga Ada mana Dintisu ya Rupanya disini Kalau pagi Itu seperti Pasar dadakan Ini kalau orang Jemaah Umroh Biasanya Menyebutnya dengan Pasar dadakan Pasar dadakan itu apa Ya pasar Dibuka dadakan Setelah ada aparat Baru ditutup dengan dadakan juga Wow Ternyata jual barang-barang dapur disini Alat-alat dapur juga Tersedia Di tempat ini Ini masih Masih sepi ya Keadanya sekarang Biasanya jam-jam Tujuh nanti Akan dipadati oleh Para pengunjung Yang sengaja datang Mencari barang-barang Bekas di tempat ini Nah di depan sana tuh Kita lihat Orang jualan top Jubah Kata orang Indonesia Coba kita lihat ya Orang jualan top disini Ini kayaknya jualan top itu Kayak di depan hotel-hotel Jemaah Umroh ya Biasanya jual top seperti ini Dijual dengan 10 rial Mungkin ngambilnya dari sini Karena disini cuma dia 5 rial saja Dan Mari kita setiap dikerumunin Setiap ada kerumunan orang Banyak orang Kita Kita datangi ya Biar tidak penasaran Yang dikerumunin itu Jual apa ya Apakah itu barang antik Atau gimana Wow ternyata ini ada Jual jam Jam tangan Juga dijual disini Jam tangan Dengan berbagai merk Tapi kita harus pandai-pandai Memilih Barang-barang disini Karena kalau tidak Maka Barang itu tidak asli Tidak original Wow ini semua jual Barang-barang elektronik Yang jualan Rata-rata orang Bangladesh Atau orang Banggadi Dan pengunjungnya Banyak orang Filipin Orang Indonesia Dan juga Banyak juga Orang-orang Hitam Nah ini kita juga Lihat ibu-ibu ya Yang sedang cari jam tangan Ya sampai duduk Seperti itu ya Saking takutnya mungkin Takut Takut barang yang tidak asli Sampai dicek seperti itu Nah ini jam tangan Semua saudara-saudariku Termasuk juga Modem Nah disini juga Terjadi jam ini ya Jam tangan Wow Ternyata bukan original Kita harus pandai-pandai Disini untuk Mencari Barang Yang kita mau Nah kita lihat Juga ada Powerbank disitu Juga dijual disini Kita lihat Apa Barang-barang apa Yang dijual oleh Bapak ini Wow Ternyata jam tangan Semuanya Jam tangan Wow Di depan kita Saudara-saudariku Rupanya ada Orang yang jualan Sepeda Ini khusus sepeda Ini khusus sepeda 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 Ontel Kalau kata orang Madura Sepeda yang kali Ini Wow Ini antik Ini antik Dan barangkali Saudara-saudariku Yang dijidah Suka dengan sepeda Ini jual dengan Murah sepeda Ini ya Di sebelah kiri Kita Saudara-saudariku Ada orang jualan top Itu di hangar Seperti baru Ini Ternyata ini bekas Nah ini Kayaknya yang dijual Di depan-depan hotel Jemaah Umroh Dijual dengan 10 rial saja Nah disini Harganya cuma 5 rial Cuma 5 rial saja ini Sekarang kita akan Pindah ke tempat Sebelahnya Wow Rupanya juga ada Sepatu-sepatu juga Di sebelahnya Tadi itu Sebelah kanan Ini yang Di sebelah kiri Sama juga ya Ternyata yang dijual Banyak sepatu Disini Wow ini sepatu Cer ini Banyak sepatu Dan banyak sepatu Disini tuh Skitcher Juga banyak Adidas Snek Sepatu-sepatu Branded Semuanya Tapi kita harus Pandai-pandai Mili Ini berapa ini Nah ini kita lihat Sepatu-sepatu Bagus Disini dijual Dengan harga 15 rial Dan sekarang Kita sudah Selesai ya Jalan-jalan Di sekitar Pasar Luak ini Cukup capek Sekali ya Karena saudara-saudariku Tadi mungkin Tentunya Sudah melihat Apa yang tersedia Disitu Semua barang-barang Disini ada Nah sekarang Kita akan Ketempat lain Biasanya tempat lain Itu lebih bagus Barangnya Dari sini Ikutin terus ya Karena akan Kita pindah tempat Ke pasar Luak Satunya Karena kebetulan Kita lagi Mau cari Tukang jahit Untuk motong Celana Nah Ikutin terus ya Channel ini Jangan lupa Di subscribe Dan di share Serta di komen Di like Biar Saudara-saudariku Tidak ketinggalan Berita penting Dari channel kami Arifin Jen Sekarang kita akan Pergi ke tempat lain Saudara-saudariku Dari yang tadi Itu Ini bekas banjir Ini kayaknya Bekas banjir Kemarin Jadi disini Kemarin Banjirnya Parah Dan Wow Ternyata Tempatnya kotor Sekarang ya Banjir Mungkin kemarin Dari faktor banjir Mungkin ditutup Disini ya Wow Ternyata Di tempat ini Kena banjir Kemarin Jadi gak bisa Kita kesini Pertamanya Kita mau kesini Mempotong celana Tapi gak jadi Karena apa Karena Mungkin ini ditutup Karena kemarin Tepat terjadi Banjir Di sebelah sini Oke Sekarang Kita kembali Aja Oke karena tadi Yang kita mau kunjungi Itu ternyata Kena banjir Untuk banjir Kemarin Mungkin tutup Kebetulan Saya mau potong Celana Disitu Tapi Kayaknya tutup Jadi sekarang Kita menuju Pulang saja Di pagi hari ini Kita akan Menuju Ke rumah Saja Dan jangan lupa Untuk saudara Saudariku Di subscribe Channel ini Dan Di share Sebanyak-banyaknya Di komen Agar kami Lebih giat lagi Menginformasikan Dan bikin Vlog-vlog Konten Tentang Kota Jindah Madinah Dan Mekah Jangan lupa Di subscribe Di share Di komen Dan di like Dan sekian dulu ya Dari kami Dari Jindah Melaporkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh